Syukur kita warahullah s.w.t. Kita sekarang di Pakat Kerunia dan kita masih diberikan umur panjang kesempatan kesehatan. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma s.w.t. Muhammad wa'ala'ati Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang menaikkan kepada saya. Langsung saja berkenaan dengan jadwal. Bapak Ibu sekalian jadwal kita sudah molok beberapa jam. Yang sediarinya ideanya di jadwal kita adalah 10.45 kita sudah pembukaan. Tapi berhukum sesuatu dan lain hal diundur sampai pukul 14.00. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disini langsung pre-test ke kelas masing-masing Bapak Ibu. Silahkan. Kemudian dalam pre-test ini akan dipanggil oleh panitia. Baik panitia tim teknis dari Al-Ban Beriaw ataupun panitia lokal. Namun sebelum itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mengenai ini dari mana jadi pikiran Bapak Ibu ya. Transport yang Bapak Ibu dapat. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak ada salah pengertian. Saya sudah berusaha dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1, Bapak Ketua dan Bapak KPKS. Ini bukan sore-sore dari saya. Karena ini berdasarkan jarak dari Bapak Ibu ya. Jadi yang dihitung Bapak Ibu bukan rumah Bapak Ibu sekalian. Tapi sekolah-sekolah Bapak Ibu sampai dengan SMK Negeri 1. Kan gitu. Jadi untuk antara yang Bapak Ibu ada yang 50 ribu 1 hari, 75 ribu, 100 ribu hingga 150 ribu 1 hari. Untuk pasir penyu karena lokasinya dekat itu 50 ribu 1 hari. Rengat barang 75 ribu. Rengat sepertinya lubuk Bukat Widayah 100 ribu. Terus sekolah rancangku dan belayah 150 ribu. Itu ya Pak. Iya. Artinya apa? Ketika kamu memberikan transport 150, Bapak Ibu bisa punya alternatif. Mau nginap atau mau lanjut. Apalagi kalau hari ini...